I can't be your love Cause I'm afraid I'll ruin your life Hi everyone, welcome back to my channel So today, aku bakal bikin tutorial bagaimana kita mendownload custom content di sim 4 tonton sampai habis karena aku bakal kasih tutorialnya jadi kalau aku sendiri aku biasanya di Pinterest karena disana banyak rekomendasi custom content yang bagus-bagus dan mereka bakal ngarahin kita ke sebuah situs untuk mendownload custom kontennya, nah sebagai contoh disini kalian bisa pilih ya bebas mau kalian butuhnya kayak clothes, disini banyak tuh kayak baju-baju disini banyak banget rekomendasi baju yang bisa kalian download buat custom content ataupun kalian lagi butuh rambut ya nah disini kalian pencet aja ada banyak banget pilihannya tuh nah terus kalau buat downloadnya untuk downloadnya itu biasanya terdapat di bawah gambarnya teman-teman kayak gini disini ada link ya kan disini kalian bisa lihat ada link itu untuk ke downloadnya jadi kalian bisa nanti misalnya kalian tertarik ini terus kalian pencet linknya yang ada di bawah gambar ini terus nanti kita bakal diarahin ke sebuah situs untuk proses mendownloadnya tuh ada banyak ya kalian tinggal pencet aja linknya disini nah ataupun ini disini aku sebagai contoh kalian pengen mencari furniture nah disini kayak furniture untuk bayi ya disini juga ada banyak banget nah kalian bisa downloadnya dari link disini teman-teman ya tuh ataupun kalian bisa cari di akun aku akun pinterest aku untuk cari sisi-nya lengkap disini ada mysim mysim sisi ini akun aku ya teman-teman kika gallery terus aku sudah ngeluarin banyak rekomendasi pilihan aku disini kalian bisa pencet juga karena ini udah pernah aku coba dan sebagai contoh aku bakal download yang baju pria yang satu ini ya kan pencet aja linknya terus kalau udah kayak gini kalian bisa scroll ke bawah tuh kalian bisa scroll ke bawah lagi sampai kita nemuin link kayak gini link biru ini kalian langsung aja dipencet karena nanti otomatis bakal ke download teman-teman disini ya oke sekali lagi ya disini aku mau download yang satunya tinggal klik aja link di gambarnya abis itu kalian scroll ke bawah di situsnya dan disini ada dua link ini untuk celana sama baju ya seset gitu nah ini kita tinggal pencet aja dan akan otomatis ke download disini di pojok kanan atas ini nah terus ini aku mau download satunya lagi nah kalau udah ada logo kayak gitu berarti itu ke download ya teman-teman nah kurang lebih kayak gini kalau udah apa dipake ya terus ini linknya beda kita bakal coba apakah bisa nah ini situsnya beda lagi tapi tetap bisa di download tinggal lihat arahannya aja disini kita disuruh nulis angka ya tinggal kalian ketik aja yang kalian lihat nah terus kita tunggu itu mundur dari 1 sampai 10 kita tunggu aja dan disini ada tulisan download tinggal kalian pencet nanti bakal ke download otomatis di pojok kanan atas nih sudah terdownload ya oke disini aku mau kasih tutorialnya bagaimana caranya proses memindahkan filenya itu ke the sim 4 dan sekarang aku mau kasih tau caranya memindahkan file yang tadi kita sudah download ke the sim 4 nya itu caranya gampang banget kalian buka file explorer ya disini terus kalian buka download nah ini yang sudah kita download dari pinterest tadi ya terus kalian tinggal copy aja teman-teman copy semuanya yang tadi kita download terus kalian cut ingat-ingat ya pindahkan ke dokumen terus ke electronic art ke the sim 4 ke mood ke mood terus terus kalian paste nah ini adalah yang sudah kita download sudah dipindahkan ke dokumen ya teman-teman ini semuanya sudah terdownload tuh ada banyak banget tadi kalian harus ingat caranya dari download kalian copy paste filenya filenya terus mod nih mod terus kalian paste gitu oke guys terima kasih buat kalian yang sudah nonton filenya itu ada tutorial dari aku semoga bermanfaat dan kita akan bertemu lagi di video berikutnya oke terima kasih jangan lupa like comment dan subscribe saya juga ke teman-teman kalian